Adit, suang jaruh makin deket. Ake! Adit, bunda bawa yang seger-seger nih. Kiko Ice Stick enak dimakan beku. Ada rasa stroberi, anggur, nanas, jeruk, dan melon. Adit suka Kiko Ice Stick karena bisa berbagi, Deniz. Wah, Deniz suka! Hmm, segar! Ayo, Dit, Deniz, sarapan dulu ya. Sebelum kalian ikut bantu kerja bakti. Makasih ya, bun. Hmm, enak! Mat! Iya, Bang. Kamu kok udah bawa apa-apa tuh? Ini kan kita mau kerja bakti. Abis bingung, Bang. Mau bawa apaan? Di rumah Mamat kan nggak punya alat yang bisa dibawa keluar. Masa sapu lantai yang dibawa? Ini, Bos, sapu lidinya. Sopo ambil tiga. Bisa buat Bang Mamat juga. Eh, makasih ya, Bang Sopo. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Bang Sopo tahu nggak makna dari sapu lidi? Hmm, oh, Sopo nggak tahu, Bang Mamat. Ini adalah simbol atau lambang tentang gimana kita bisa kuat ketika kita bersama-sama. Eh, leh. Kamu tuh, Mat, Mat. Sopo tahu. Sapu lidi ya, sapu lidi. Nggak ada artinya. Heheh, sesuai kamu tuh. Nih, Bang Jarwo. Coba pakai ini buat nyapu selembar daun. Nah, sekarang Bang Sopo, sapu daunnya pakai ini. Ya, patah saja. Daunnya tadi cuma selembar, Mat. Coba kalau daunnya banyak, ya nggak bisa juga. Kamu tuh sok ngasal aja. Heheh. Bang Sanip, udah semuanya kan diambil? Iya, udah bun. Cuman kayaknya kuenya tadi berkurang, atuh. Habisan lapar saya. Nah, sekarang Pak Sanip ambil minumannya ya di warung. Udah disiapin kok, tinggal diambil. Siap, laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para warga kampung karet berkah tercinta, Alhamdulillah. Kerja bakti kali ini dihadiri sama Eyang Habibi. Sebagai guru bangsa, ada baiknya beliau bicara sepatah dua patah kata pada kesempatan hari ini. Silahkan, Eyang. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap manusia, dimanapun dia berada, selalu akan berusaha memperjuangkan agar supaya anak cucunya akan menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Nih, kalo Eyang Habibi yang ngomong itu baru bisa dipercaya. Pengalamannya kan banyak. Hele kamu. Malah ngomongin sapu lidi. Wee, sisramu tuh. Kita sebagai warga harus seperti sapu lidi. Kalo sendiri-sendiri bakal sulit ngadapin masalah. Waduh. Tapi kalo kita sama-sama kayak sapu lidi, maka insyaallah permasalahan bakal gampang diatasi. Kayak omongannya mama tadi ya. Mirip-mirip di kita. Aduh, jadi taik sih, insya ya. Nah, makanya dari itu, kita akan mulai kerja bakti ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hai ya, wak. Lu orang kenapa lemes amat, wak? Iya, Pak, ini. Bekel-bekel semua nih, lho. Kemarin kan kerja baktinya terlalu semangat. Loh, ini sedih-sendiri. Aduh, linu ini. Loh, deli meni lho. Siapa yang lemes, bang Jaru tuh selalu semangat. Apalagi kalo ada. Hmm, jalwo, jalwo. Padahal si Uring kan sudah sering bilang sama lho. Kalo ngerjain apa-apa, Gak boleh anggap lemeh. Gak boleh tak kabul. Iya, Pak, iya. Aduh, anu ya, ini. Saya emang lemes yang belum sarapan loh. Bapak, ceng. Makasih ya, Deliwey. Aduh, ini sering-sering ya. Iya. Wah, jalwo. Bah, tolong, bah, tolong. Sanip. Ada apa tuh, Pak Sanip? Tali kenapa, Sanip? Tenang, tenang, tenang. Ada apa ini? Ucup, bah. Tenang, Sanip. Ucup. Ucup, kenapa, Sanip? Tenang, tenang, tenang. Ucup. Ucup, kenapa lagi Ucup tuh? Eh, Pak Sanip. Ucup hilang, bah. Ucup. Ucup. Ayo berani, jangan berhenti. Kita ambai mimpi. Semua tantangan menjadinya. Kada persahabatan. Hebatnya persahabatan. Oh, 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 oh. Uh, 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 uh